Anak perempuan berusia 11 tahun asal desa Owelew kecamatan Tauianas, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS, berinisial NK, dikabarkan meninggal akibat rabies. Informasi itu dibenarkan Kadis Kesehatan Kabupaten TTS, Dr. Ria Tahun, saat dikonfirmasi pos Kupang, Kamis 1 Februari 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan pos Kupang, Adi Dini. Silakan rekan, Adi. Baik Tribuners, saya melaporkan langsung dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tribuners, NK, bocah 11 tahun asal desa Owelew kecamatan Tauianas, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dikabarkan meninggal akibat virus rabies pada 1 Februari kemarin. Terkait kematian korban, Tribuners, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Dr. Ria Tahun, dia menjelaskan bahwa korban digigit oleh anjing peliharaannya pada 3 Agustus 2023 yang lalu. Kejadian itu, Tribuners, terjadi di rumah korban sendiri. Dr. Ria juga menjelaskan bahwa anjing tersebut menggigit kaki kiri dari korban tepat di bawah lutut. Untuk diketahui, Tribuners, pasca digigit anjing, korban tidak mencuci bekas luka gigitan dengan sabun pada air yang mengalir. Korban juga tidak mendapatkan far. Kemudian, luka bekas gigitan tersebut dibiarkan sembuh dengan sendirinya. Selain itu, Tribuners, kejadian ini juga tidak dilaporkan ke fast case terdekat. Dr. Ria menjelaskan bahwa petugas kesehatan sudah datang ke desa untuk melakukan penyisiran, tetapi terkait kasus gigitan tersebut kepada petugas tidak dilaporkan oleh pihak keluarga. Kemudian, pada tanggal 29 Januari 2024, korban mulai merasakan gejala keram pada kaki kiri. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari 2024, muncul gejala demam, takut asap, takut nyala api, dan takut angin. Kemudian, kata Dr. Ria, pada tanggal 31 Januari, pada pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, keluarga melaporkan kondisi korban kepada TKD dengan keluhan demam, gelisah, takut angin, dan takut air. Atas laporan tersebut, korban langsung dirujuk dan dirawat di puskesmas Hauhasi. Dr. Ria juga menyampaikan bahwa pihak medis sempat melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi agar korban dirujuk ke rumah sakit. Namun, keluarga menolak. Pihak keluarga juga meminta korban untuk dibawa pulang ke rumah. Dikatakan pula, petugas dari kabupaten sempat bertemu dengan pasien di puskesmas Hauhasi. Petugas juga melakukan KIE bersama keluarga korban, tetapi keluarga korban tetap menolak untuk dirujuk. Kemudian, pada tanggal tersebut, maksud kami 31 Januari, pada pukul 20.00 Wita, pasien dan keluarganya diantar kembali ke rumah. Menurut informasi Tribuners, korban meninggal pada 1 Februari 2024 di Nihari. Untuk diketahui Tribuners, NK merupakan korban ke-15 yang meninggal akibat virus rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sekian yang kami laporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.